Al-Fatihah 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 Agis Al-Fatihah 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 Kita jawab Pertanyaan kenapa Saya begini Kenapa kita seperti ini Atau kenapa Ada orang melakukan kejahatan Atau kenapa ada orang Tidak kenal kita tapi kau mau menolong Kemudian kenapa ada orang Perlakunya Atau pikirannya menyimpang Dan 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 Termasuknya kenapa Ada orang yang beriman Tapi ada juga Banyak juga orang yang kafir Kita mulai dengan Pengertiannya Jadi ini Gimana Time is unlimited Unlimited Saya pertama kali mendengar Itu dari Profesor Alparsalan Waktu beliau jadi moderator Di kemarin itu Ada workshop di Unida Sudah memperkenalkan pembicara Satu, dua, tiga Kemudian beliau mengatakan Time is unlimited Jadi pembicara itu ada yang bicara sampai Satu jam setengah Sampai dua jam Didengarkan saja terus Sampai selesai Jadi kita workshop dari pembicaraan Sampai azan maghrib Ya tentu Ada istirahat untuk sholat, zuhur Makan siang dan sholat asar Ini tidak sampai maghrib Ini kombinasi antara slide Dengan Tentu Kayak belajar di kelas Tadi Samun bertanya Apa Pakai zoom atau tidak Saya bilang pakai Pakai kamera saja Supaya Yang tidak datang Itu merasa Rugi Karena kurang jelas Saya sudah Introduction Abstract Dan Pengantar Di halaman kedua Ini yang saya tulis Footnotenya tidak di Screenshot disini Rethinking the concept of fitrah Natural disposition Reason And conscience The Arabic term fitrah Is one of the most frequently Discussed subject in Islamic thought And has been Variously translated as Human nature Natural disposition Natural reason Or Simply as Instinct Jadi Bagaimana tadi Saya sebut Hampir semua Ulama Di semua Bidang Mau di dalam Bidang Hadis Fikih Tafsir Filsafat Ilmu kalam Itu mereka Pasti Pernah Menyebut minimal Kalau bukan Memang Mendiskusikan Membahas Soal fitrah Ini Fikih 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 Philosopher Fikih Theologian Semutakal Limun Mufassirun And Sufis Ahli Tasawuf Have associated Different Terminologies With fitrah And specified The use of the Term differently Depending on Conteks Kalau artis Dalam Kamus Menurut Para Ahli Bahasa Lexicographers Itu para Penulis Kamus Seperti Alfiruzabadi Dan Lain-lain Fitrah Artinya Pecahan Artinya Ciptaan Artinya Bikinan Makanya Apabila Langit Pecah Apabila Langit Terbelah Itu Arti Secara Literal Yang mungkin Bisa Membantu Kita juga Memahami Dan Kemudian Arti Figuratifnya Adalah Menciptakan Menghasilkan Memunculkan Itu ya Kalau kita Memunculkan Sesuatu Kayak kita Memakan Kewaci Kita harus Pecahkan Baru Dapat Itu Makanya Kalau Di dalam Kosa kata Zaman Jahiliah Istilah Fatoro Itu kata kerja Dari Fitrah Itu digunakan Untuk Memeras Kayak Memeras Susu Unta Itu tadi Milking Tessing Squeezing In order To release Or bring out Something Menghasilkan Sesuatu Untuk Memunculkan Sesuatu Ini Yang digunakan Di dalam Al-Quran Itu saja Faltir Samawat Walab Allah Adalah Pencipta Langit Dan Bumi Istilah Fatir Bahkan ada Surat Kan Namanya Surat Fatir Sesudah Surat Yasin Sebelum Sharif Al-Jurjani Defines Fitrah As The Natural Disposition Yang Merah Natural Disposition To accept Religion To receive Knowledge And To Abide By Morality Sebut Sebutkan Jadi Ini Terjemahan Dari Ungkapan Beliau Ini Definisi Dalam Kitab Ta'rifat Al-Jibilatul Mutahayyi'ah Liqabul Din Wal Al-Ilem Wal Akhlaq Nah Dari Sini Aja Sudah Dapat Tiga Dimensi Pertama Itu Obuluddin Fitrah Itu Adalah Kesediaan Alami Manusia Untuk Menerima Agama Kecenderungan Beragama Yang Kita Bisa Sebut Fitrah Teologis Atau Fitrah Spiritual Kemudian Liqabul Il-Ilem Untuk Belajar Untuk Mengetahui Fitrah Epistemologis Dimensi Kognitif Dari Fitrah Kemudian Wal Akhlaq Dimensi Moralnya While His Predecesor Al-Ghazali Talks Of Some Initial Original Disposition Al-Fitratul Asliya Berarti Dari Sini Kita Dapat Isyarat Bahwa Fitrah Itu Bisa Berubah Bisa Diubah Bisa Berubah Disadari Ataupun Tidak Disadari Disengaja Ataupun Tanpa Disengaja Pelan 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 Secara Berangsur Rangsur Bisa Berubah Jadi ada Fitratul Asliya Berarti ada juga Yang Ghairu Asliya Kalau ada Asliya Fitrah Asal Berarti ada Fitrah Yang Supervisial Yang Artifisial Yang Buatan Yang Mungkin Kayak Acquired Oh dia itu Perokok Berat Sejak Kapan Dia Merokok Sejak Bayi Mana Ada Bayi Baru Lahir Langsung Merokok Jadi Merokok Itu Belajar Acquired Nah ini Kata Imam Ghazali Fitrah Asliya Ini Universal Berarti Ada Pada Pada Semua Orang Pada Semua Manusia Apapun Bangsanya Apapun Sukunya Apapun Agamanya Apapun Jenis Kelamin Para Sarjana Barat Itu Sudah Banyak Juga Yang Secara Khusus Mengkaji Meneliti Menulis Artikel Bahkan Sampai Buku Tentang Fitrah Ini Dalam Berbagai Bahasa Yang Orang Perancis Kayak Itu Ibu Ibu Genevieve Bopilo Itu Menulis Dalam Bahasa Dia Terus Yosefan S Nulis Dalam Bahasa Jerman Ini Bagaimana Fitrah Diterjemahkan Oleh Mereka Oliver Lehman Orang Inggris Menterjemahkan Fitrah Sebagai Primordial Nature Primordial Itu Of The First Order Nature Of The First Order Itulah Tabiat Yang Pertama Berarti Ada Yang Berikutnya Kan Kalau Ada Pertama Ada Kedua Ada Ketiga Kamilah Adang Ini orang Yahudi Profesor Di Kalau Nggak Salah Di Israel Dia Menterjemahkan Fitrah Sebagai Natural Disposition Kemudian Yang Orang Perancis Tadi La Conception Original Kemudian Marie Urvoy Menterjemahkan Fitrah Jadi L'authentic Predisposition Authentic Berarti Asli Angke Von Kugelgen Orang Swiss Saya Pernah Bertemu Di Berlin Ada Workshop Tentang New Hambalism Ibu-ibu Natural Intelligence Frank Griffel Ini Profesor Di Yale Saya Temu Juga Ini Pernah Naik Kereta Bareng-bareng Dari Tel Aviv Ke Yerusalem Dia Menterjemahkan Fitrah Original Human Disposition Kemudian Andrew March Innet Inclination Profesor Van Es Dia Stun Dia Unshul Stun Itu ya Bukan Stun Pameran Stun Ini Status Status Unshul Itu Tidak Bersalah Status Tidak Bersalah Berarti Keadaan Manusia Sebelum Dia Berdosa State Of Innocence Kapan Itu Manusia Belum Berdosa Itu Baru Lahir Makanya Kan Kalau Hadis Misalnya Yang Untuk Memberikan Semangat Hadis Motivasi Itu kan Barang Siapa Sholat Begini Begini Bulan Ramadhan Dia Akan Akan Disucikan Akan Dibersihkan Dari Semua Dosanya Seperti Hari Dia Baru Lahir Kayawmi Waladad Hu'umu Seperti Dia Baru Dilahirkan Oleh Ibunya Itu Dalam Keadaan Fitrah Matias Matias Ho Ini Yang Saya Pernah Datang Ke Malaysia Ngasih Public Lecture Terus Dia bilang Dia belajar Bahasa Arab Di Saudi Ambil Cuci Piring Jadi kerja Kasar Itulah Supaya Bisa Belajar Bahasa Arab Tapi Masa Cuci Piring Pas pulang Ke Jerman Jadi Profesor Kalau Oliver Leman Ketika saya Tanya Bagaimana Belajar Bahasa Arab Saya Di Sudan Saya Jadi Guru Bukan Dia Yang Guru Bahasa Inggris Di SMA Itu David King Kalau Dia Oliver Leman Dia Di Universitas Khartum Di Departemen Filsafat Ya Lama Katanya Saya Di sana Ngajar Dari Situlah Dia Belajar Bahasa Arab Terus Dia Cerita Saya Bawa Anak Saya Itu Dua Anak Saya Itu Saking Panas Di Sudan Itu Setiap Hari Hanya Mau Pake Celana Dalam Gak Pake Baju Itu Dia Cerita Istri Saya Sambil Ambil Foto Pas pulang Kembali Hotel Dia Tanya Tadi Profesor Itu Cerita Apa Saja Gini Gini Gak Direkam Rekaman Pake Memory Dia Tulis Profesor Oliver Lehman Kemudian Nah Ini Terjemahan Lain Ya God Gegebener Ordnung Yang Paling Bawah Ordnung Order Tatanan God Gegebener Yang Diberikan Oleh Tuhan Tatanan Pada Manusia Yang Diberikan Oleh Tuhan Ada Sistem 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 Bologis Kita Sistem Kognitif Kita Sistem Diri Kita Yang Bukan Kita Yang Merancang Tapi Tuhan God Gegebener God Given God Given Order Within You That Is Your Fitrah Kalau Mau cari Artikelnya Ini Nanti Di sini Juga ada Daftarnya Ini artikel Artikel Yang serius Jadi Kalau Camilla Adang Artikel yang pertama Itu Dikaitkan Dengan Pembahasan Para Hukoha Para Ahli Fikih Jadi Fitrah Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam Ini Contoh Buku Yang secara khusus Membahas Tentang Fitrah Yang pertama Itu Yasin Muhammad Ini Sudah Profesor Sekarang Di Afrika Selatan Fitrah The Islamic Concept Of Human Nature Nanti Anda boleh Cari buku ini Baca Dan Bandingkan Dengan Isinya Dengan Artikel Yang saya tulis Apa yang Ada di situ Ada juga Di sini Apa yang Tidak ada Di situ Ada di sini Nah Kalau Yang dalam Bahasa Perancis itu Dia Menganalisis Itu dari Berbagai Sumber juga Cuma Fokusnya Bukan 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 Pada Ini Tapi Fokusnya Itu Pada Kaitan Antara Fitrah Itu Dengan Dengan Pandangan Tasawuf Dan Teologi Ilmu Kalam Nah Ini Tadi Kita Masih Di Definisi Kalau Dalam Kamus Fitrah Itu Di Artikan Khilqah Khilqah Kalau Dalam Kitab Ibn Mandzur Beliau Menyebutkan Banyak Nanti kita Akan Lihat Tapi Di sini Yang saya Petik Satu Al-fitrah Ma Fatrah Wahu Alayhil Khilqah Minal Ma'rifah Bihi Kalau Definisi Ini Yang kita Ambil Itu Saya Berikan Warna Merah Itu Menunjukkan Dimensi Kognitif Dimensi Epistemologis Apa Yang Diciptakan Allah Berupa Pengetahuan Mengenai Allah Ini Sekaligus Dimensi Teologis Juga Jadi Manusia Pada Dasarnya Itu Sudah Mengenal Tuhan Berarti Apabila Orang Menjadi Kafir Kekufuran Menutupi Pengetahuan Yang Sebenarnya Sudah Di Install Kemudian Imam Al-Jurjani Yang tadi Sudah Kita Sebut Al-Jibilatul Mutahayyi Ahli Qabulid Di dalam Literatur Fikih Ini Paragraf Berikutnya In Islamic Legal Fikih Literature The term Fitrah Is used In Two Senses Ada Dua Pengertian First It is used To signify The set Of practices Observed By the Earlier Prophets And their People Fitrah Kalau dalam Hadis Ada dua Yang pertama Maksudnya Sunnah Nul Anbiya Wa Atba'ihim Wa Qawmihim Jadi Tradisi Sunnah Para Nabi Dan Para pengikutnya Sunnah Sunnah Para Nabi Berarti Nabi-Nabi Dari sebelum Nabi Muhammad Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis Disebutkan Sunnah Nul Fitrah Itu tradisi Para Nabi Berarti Fitrah Fitrah Dalam arti Kebiasaan Para Nabi Yang Dipraktekan Turun-temurun Ada Sepuluh Pertama Dreaming the mustache Osus Syarif Mencukur Kumis Yang kedua Keeping the beard Membiarkan Apa ini Janggut Atau jenggot Itu nantilah Silahkan diperdebatkan Kemudian Yang ketiga Siwak Sikat gigi Membersihkan gigi Kemudian yang keempat Snuffing water In the nose Apa namanya Istinsyak Kemudian Pairing the nails Kosul azhar Motong kuku Kemudian Yang keenam Washing the finger joint Membersihkan Ini selah-selah jari Yang ketujuh Pulling out The hairs of the armpit Membersihkan Mencabut Bulu ketiak Kemudian yang keelapan Shaving the Pubic Air Bukan public Public Itu Mencukur Bulu Kemaluan Kemudian yang Kesembilan Cleaning the private parts Membersihkan Kemaluan Supaya tidak malu-maluin Berarti mungkin Orang dulu Banyak juga yang mungkin Kemaluan tidak pernah Dibersihkan Jadi ini Sunnah para nabi Kebersihan Badan semua ini Dan yang ke sepuluh Ini Rinsing the mouth Berkumur Membersihkan mulut Jadi mulut Lain gigi Lain Ini disebut Sunanul Fitra Kalau dilihat di footnotenya itu Di hadis lain yang diriwayatkan Itu hadis Riwayat Imam Muslim Di dalam hadis Riwayat Imam Bukhari Sunanul Fitra disebutkan Lima Berarti kita bisa tambahkan Circumcision Khitan Khitan itu Makanya disebut Sunnah Sunnah Sunnahul Fitra Kemudian Memotong kuku Kemudian Ini bukan Bukan mencukur ya Tapi Memangkas saja Kalau mangkas itu berarti Tidak sampai habis gitu Memangkas Kumis Kemudian Letting the beard grow Memelihara Jengkot And removing Underarm Air All these practices Called Sunnah Nul Fitra Practices of the natural state Human beings Should be observed Because The devil Is believed To take up his support In the dirty areas Of human body Karena kalau Sunnah-sunnah itu Yang berkaitan dengan Kebersihan badan itu Tidak dilakukan Katanya Manusia Itu akan Dihinggapi oleh Setan Kalau mau tahu Setan seperti apa Itu Tanya itu ya Nadia Omara Tanya dia itu tahu Berbagai macam setan According to one hadith This observances Enjoy every 40 days Itu mesti dilakukan Minimal Sekali Setiap 40 hari Kalau rambut Biasanya Kita pangkas Bulan sekali Ini 40 hari Katanya Berarti tidak Sebaiknya Jangan lebih dari itu Well Now the hadith Says it should be performed Every two weeks Di hadith lain Tiap dua minggu sekali It is reported That the prophet Used to pair his nails On Friday Before going out To perform the Friday Prayer And prophet Ibrahim Is said to have been The first person in humanity Who paired his nails Katanya Karena itu Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim Dan Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W. Itu setiap Hari Jumat Sebelum berangkat Sholat Ke masjid Beliau akan Memotong kuku Membersihkanlah itu semua Sedangkan jadi Seminggu sekali Itu istilah Fitrah Dengan Makna yang pertama Makna yang kedua Fitrah Itu yang kita sering dengar Kalau Ramadan Sudah bayar Fitrah belum? Sudah bayar zakat fitrah Fitrah Is used to denote The mandatory charity In the end of Ramadan Imposed on every Muslim Whether free man or slave Male or female Sesuai dengan hadis Wal fitrah Bikas sirilfa Ja'ad aidan Bima'na Sodakotil fitrah Zakat fitrah Nah ini dalam Kitab Ishanul Arab Gak usah dibaca semuanya Kita baca yang Dilingkari saja Yang dikasih Kotak Mereka itu Al fitrah Al khilqatul Lati yukhlaku Aleyhal maulud Fibatni ummih Jadi Fitrah Adalah Konstitusi Konstitusi Bukan undang-undang Maksudnya Ini Keadaan Keadaan Kondisi Manusia Ketika Masih Bayi Sejak Di dalam Perut ibunya Bagaimana Dia Diciptakan Asalnya itu Dan ini Dikaitkan Misalnya dengan Ayat dalam Surah Yasin Itu Wama liya la A'budul Lazi Fatarani Kenapa Kenapa aku Tidak Menyembah Zat Yang telah Menciptakan Aku Itu Kalau orang Mikir Siapa sih Kalau Siapa yang Membuat kamera Kita bisa lihat Mereknya Kita tanya Belinya dimana Pabriknya dimana Tapi kalau Kita Ini siapa yang Bikin Yang Mesti Yang Memciptakan Yang Membuat Kita Inilah Yang harus Kita Sembah Kemudian Yang Di kotak Yang ketiga Di bawah itu Alfitroh Fatil Alfitroh Lidin Bahwa Fitrah Itu Adalah Kesiapan Untuk Beragama Kesiapan Untuk Tunduk Untuk Percaya Kepada Tuhan Dan Tunduk Kepada Tuhan Di kotak Yang paling Bawah Setiap Manusia Itu Sudah Di Di Setting Sudah Di Desain Sudah Fitrah Untuk Mengenal Allah Mengenal Bahwa Allah itu Adalah Tuhan Tuhan Bagi Segala Sesuatu Dan Pencipta Segala Sesuatu Di kotak Berikutnya Innamayyuladuna Alamayasiruna Ileyhi Min islamin Awkufrin Namun Namun Ada Hadis Hadis yang Mengatakan Bahwa Manusia Itu Diciptakan Itu Beserta Dengan Takdirnya Apakah Dia akan Menjadi Kafir Atau Dia akan Menjadi Orang Beriman Maka Salah Satu Makna Fitrah Berdasarkan Hadis itu Adalah Ketetapan Yang sudah Dijatuhkan Oleh Allah Bagi Setiap Bayi Bagi Setiap Manusia Wa kitabin Katabahul Malak Bi amrillah Ya'azawajalla Min sa'adatin Aw syakawatin Termasuk Ketentuan Yang dicatat Oleh Malaikat Atau Dengan Perintah Allah Apakah Manusia Tersebut Orang Itu Akan Bahagia Dalam Arti Dia beriman Kemudian Dia masuk Surga Ataupun Dia akan Celaka Akan Sengsara Ada Riwayat Lain Yang Mengatakan Rasulullah Bersabda Itu kan Di dalam Surah Kahfi Ada Diceritakan Nabi Khidir Ya Yang diikuti Oleh Nabi Musa Itu Membunuh Seorang Anak Kecil Kemudian Ketika Ditanya Kenapa Engkau Bunuh Anak Yang Tak Berdosa Nabi Hidir Bila Bapak Ibu Anak Itu Beriman Sementara Anak Itu Nanti Akan Jadi Masalah Ini Katanya Ketika Ditanya Alat Rasulullah S.A.W. Toba'ahu Yawma Toba'ahu Kafiron Wahua Baina Abawaini Mu'minaini Anak Anaknya Itu Sudah Dicetak Sudah Ditentukan Bakal Menjadi Kafir Padahal Dia terlahir Kepada Orang Tua Ayah Ibu Yang Mumin Yang Beriman Namun Katanya Ini Fitrah Yang Berarti Takdir Ini Tidak Mungkin Diketahui Oleh manusia Kecuali Allah Memberitahunya Seperti Allah Memberitahu Kepada Nabi Hidir Apa'alamahu Annahum Putiru Alal Kufr Atau Seperti Allah Memberitahu Kepada Nabi Nuh Makanya Nabi Nuh Bisa Berdoa Ya Allah Jangan Biarkan Satupun Orang Kafir Itu Beserta Anak Anaknya Karena Kalau Orang Kafir Itu Nanti Punya Anak Anak Mereka Pun Akan Kafir Juga Itu Katanya Yang Bisa Berdoa Bisa Berkata Begitu Hanya Nabi Seperti Nabi Nuh Itu Karena Beliau Dapat Wahyu Kalau Kita Enggak Bisa Begitu Mengatakan Kalau Orang Tuhannya Kafir Mesti Anaknya Kafir Belum Tentu Tapi Kalau Ini Nabi Nuh Tapi Ini Menunjukkan Ini Dijadikan Dalil Dijadikan Argumen Bahwa Fitrah Itu Berarti Juga Ketetapan Mengenai Nasib Seseorang Itulah Ya Tadi Fitrah Fitrah Teologis Kemudian Fitrah Yang Berikutnya Itu Diartikan Sebagai Agama Allah Jadi Fitrah Tawlah Ay Dinah Allati Fatran Nasa Alayha Kecenderungan Manusia Untuk Percaya Beriman Tunduk Kepada Allah Dan ada Sebuah hadis Dari Huzhaifah Ibn Yaman Yang Mengatakan Ini Ala Ghairi Fitrati Muhammad Di Tengah Maksudnya Dinal Islam Fitrah Fitratu Muhammad Berarti Dinul Islam Yang Dinisbatkan Kepada Beliau Ini Semua Dari Lisan Dula Arab Kalau Dalam Kitab Rogi Balis Fahani Beliau Ini Seorang Ahli Tafsir Dan Ahli Bahasa Mengatakan Aslul Fitrah Asyak Tulan Fitrah Itu Kalau Kata kerjanya Berarti Memecah Membelah Secara Vertikal Membelah Itu Kalau Membelah Horizontal Kan Begini Membelah Vertikal Berarti Begini Membelah Dua Yang Berkaitan Dengan Konteks Perbincangan Kita Adalah Ini Fitrah Adalah Hai'ah Mutarosh Siha Lifi'alin Minal Af'al Kondisi Kesiapan Manusia Untuk Berbuat Untuk Melakukan Sesuatu Maka Ini Sebenarnya Kalau Dalam Literatur Filsafat Seperti Kata Ibnu Sina Ini Yang Dinamakan Tobi'ah Al-Quwatul Fa'ilah Daya Di Dalam Diri Manusia Itu Yang Membuat Yang Mendorong Kita Untuk Melakukan Sesuatu Yaitu Fitrah Kemudian Beliau Juga Menyebut Tentang Fitratullah Hiyama Rokazafihi Min Kuwatihi Ala Ma'rifat Al-Iman Ini Dimensi Spiritual Dimensi Teologis Ini Kekuatan Daya Yang Ada Potensi Manusia Untuk Mengenal Iman Untuk Percaya Kepada Tuhan Sebenarnya Dasar dari Semua Pembahasan Tentang Fitrah Itu Ada Dua Satu Ayat Al-Quran Dalam Surah Rum Ayat 30 Satu Lagi Hadis Hadis Sahih Ada Banyak Riwayat Dari Berbagai Jalur Ayat Al-Quran Yaitu Wa'akim Wa'akim Wajhaka Liddini Hanifa Fitrat Allah Lati Fatran Nasa Al-Aliha Ayat Ayat Terjemah Terjemah Ini Kemudian Kullu Maulud Yuladu Al-Fitrah Fa'abawahu Yuhawidanihi Awyunasiranihi 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 Awkamakwala Ini Misalnya Keterangan Dari Para Ulama Ini kan Riwayatnya Ada Ada Berbagai Versi Ada Dari Berbagai Jalan Dengan Variasi Lafaz Salah Satu Variasinya Ini ya Tambahan Kamatuntijul Bahimatu Sini ya Kamatuntijul Bahimatu Bahimatan Jama'a Hal Tuhissuna Fihah Minjada'a Kalau Seperti juga Hewan Kalau Hewan yang 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 Sempurna Yang Sehat Ya itu Nanti anaknya Akan Sehat juga Dan Begitu juga Berarti ini Ada Kayak Isyarat Kepada Unsur Genetik Lalu Dari Ibnu Abdul Bar Ini di Kitab Tamhid Beliau Mengatakan Maknal Fitrah Al-Mazkura Fil Mawluhdin Ma Akhaz Allahu Min Durriyati Adam Min Mitha Minal Mitha Fitrah Yang dimaksud Adalah Ikatan Perjanjian Itu Antara Manusia Dengan Tuhan Ketika Manusia itu Arwahnya Rohnya itu Ditanya Mereka ditanya Bukankah Aku ini Tuhan Kalian Dan Manusia Menjawab Ya Semua bayi Manusia Yang Dilahirkan Itu Dalam Keadaan Sehat Selamat Maksudnya Sehat Normal Baik Secara Fisik Maupun Secara Tabiat Psikologis Terus Dan Binyatan Itu Secara Struktur Laisa Ma'aha Kufrun Tidak Ada Kekufuran Tidak ada Bayi Kafir Orang Jadi kafir Itu Belakangan Waktu Baru lahir Tidak Ini berarti Dimensi Teologis Fitrah Itu Adalah Mengenal Allah Dan Mengakui Wujudnya Kemudian kita Lanjutkan Sedikit Ini Di bawah Ya Di sini Walau Lam Takun Ma'arifah Thabitah Fil Fitrah Nanti Di sini Walau Lam Takun Ma'arifah Thabitah Fil Fitrah Lakana Rasul Iza Qala Li Qawmihi Ada Qum Il Allah La Qalu Mislam Qala Fir'aun Wam Rabbul Alamin Seandainya Pengetahuan Tentang Tuhan Itu Tidak Tidak Ada Tentulah Katanya Ketika Manusia Itu Diajak Beriman Mereka Akan Mengatakan Seperti Fir'aun Wam Rabbul Alamin Tapi Fir'aun Itu Sebenarnya Bohong Fir'aun Itu Bertanya Siapakah Tuhan Tuhanmu Itu Wahai Musa Itu Bukan Karena Dia Tidak Kenal Bukan Karena Dia Tidak Tahu Tetapi Karena Memang Dia Mengingkari Mengingkari Itu Berarti Bohong Padahal Di dalam Batinnya Dia Yakin Dia Sudah Tahu Tapi Dia Mengingkari Itu Karena Zolim Curang Zolim Itu Curang Kalau Curang Itu Main Catur Curang Gimana Pas Orangnya Pas Lawannya Misalnya Meleng Menghadap Ke Ke arah Lain Kemudian Dipindahkan Zolim Kan Curang Tidak Jujur Wa Luwan Dan Firaun Itu Merasa Tinggi Merasa Hebat Biasanya Begitu Orang Menolak Orang Bohong Orang Menyingkari Kebenaran Itu Karena Itu Karena Curang Atau Karena Sombong Itu Melawan Fitrah Hadis 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 Lain Yang Menguatkan Ini Hadis Dari Ayad Hadis Kudsi Inni Kholaktu Ibadih Hunafa Allah Berkata Sesungguhnya Aku Telah Menciptakan Hamba Hambaku Itu Lurus Lurus Berarti Sebenarnya Tidak Tidak Menyimpang Tidak Tidak Cenderung Kepada Yang Buruk Yang Yang Salah Disebut Sini Hunafa Ya'ni Ala Istiqamah Wasalamah Lurus Istiqamah Wasalamah Dan Sehat Sehat Akalnya Sehat Pikirannya Kok bisa ya Manusia Yang kasus Di Kalibata itu Manusia Bunuh manusia Habis itu Bukannya bunuh Habis itu Dipotong-potong Kok tega Kok bisa Nah itu Sudah Tidak Sehat Dan itu Tidak dilakukan Ketika dia masih kecil Nanti baru Disini ada Konsep Fitrah Salimah Kalau Fitrahnya itu Sehat Fitrahnya itu Normal Salimah ini Normal Maka Muktadiyah Liliman Maka Pasti Dia akan Masuk Islam Dan sekarang Ini Makin banyak Orang-orang Di Barat Di Amerika Di Eropa Masuk Islam Mustalzimah Lahu Liliman Pasti Kalau Dia tidak Ditutupi Tidak Dipengaruhi Oleh Anasir Anasir Yang Yang buruk Dia akan Cenderung Beriman Laulal Mu'arid Kecuali Ada Penghalangnya Ada Obstacle Mu'arid Itu Impediment Obstacle Ada yang menghalanginya Yang menghalanginya itu Tadi Bisa karena Dari dalam Faktor internal Ego Kayak Firaun Itu Atau bisa jadi Karena faktor Eksternal Karena Lingkungannya Keluarganya Atau Masyarakat Kan Sering Anda Bisa bertanya Itu Profesor Hans Diver Misalnya Dia kan Belajar Bahasa Arab Dia faham Baca kitab-kitab Para ulama Kok dia tidak Masuk Islam Jawabannya Ini Ada Mu'arid Fahadhal Ashar In Kan Haqqan Fafihi Maka Implikasi Dari Hadis-hadis Yang Disebutkan Tadi Anna Kulla Waladi Adam Ya'rif Allah Kulla Waladi Adam Ya'rif Allah Setiap Manusia Itu Sudah Kenal Allah Walma'rifah Fitriah Dan Mengenal Allah Itu Sudah tertanam Sudah terinstall Oleh karena itu Ini Tesisnya Tesis Tesis itu Artinya Pendapat Pernyataan Saya Ini Mungkin Anda boleh Setuju Boleh Tidak Setuju Boleh Setuju Sebagian Tidak Setuju Sebagian Terserah Anda boleh Menulis Artikel Lain Artikel Yang Mengatakan Misalnya Dimensi Fitrah Cuma Dua Atau Ada Tujuh Kalau Saya Mengatakan Ada Empat Dibilang Selama ini Kan Berserakan Empat dimensi Yang saya maksud Itu Dimensi Biologis Dimensi Teologis Dimensi Epistemologis Dan Dimensi Etis Dimensi Biologis Ini Misalnya Seperti Disyaratkan Di dalam Al-Quran Allah berfirman Wakhuliqal Insanu Ba'ifa Manusia Itu Diciptakan Lemah Nah Gitu Ini berarti Memang Ini tidak Bisa Tidak Bisa Diubah Keadaan Ini Manusia Mungkin Secara Biologis Itu Lemah Makanya Kalau Manusia Disuruh Bertanding Lomba Lari Dengan Lomba Lari Dengan Harimau Misalnya Dengan Binatang Binatang Yang larinya Kencang Kalah Manusia Kalau disuruh Bertarung Secara Fisik Ini Sama Gajah Kalah Tapi Manusia Bisa Mengalahkan Itu Dengan Akalnya Tapi Kalau Secara Fisik Kita Ini Dibanding Hewan-hewan Lain Makanya Kalau Lihat Film-film Hollywood Itu Bagaimana Membuat Formula Yang Bisa Disuntikan Tentara Amerika Supaya Mereka Itu Kalau Ditembak Seperti Cicak Dipotong Tangannya Nyambung Lagi Kayak Jakas Sembung Manusia Itu Lemah Kalau Cicak Dipotong Ekornya Habisnya Mulai Tapi Kalau Manusia Itu Memang Do'if Humans By Nature In Need Of Food Of Water Of Air Shelter To Survive Ini Ini Adalah Fitrah Biologis Bahwa Kita Itu Ya Kalau Kita Misalnya Melakukan Intervensi Kita Mengubah Fitrah Kita Itu Nanti Pasti Ada Akibat Ada Konsekuensinya Biological Fitrah Refers To The Physical Constitution Of The Human Being With All The Components The Body Parts Such As The Blood The Heart The Brain That Enables Them To Act Or Behave As It Were Mechanically Kalau Begini Maka Gitu As It Were But Also Imposes Some Limitation Upon Them It Is What Muslim Scholars Like Al-Firu Zabadi And Al-Jurjani Refer To As Khilqah And Jibillah In Arabic Meaning Something So Ingrained And Firmly Fixed In The Self In The Human Self That Cannot Be Altered Cannot Be Resisted Nggak Bisa Ditahan Nggak Bisa Di Ubah Nggak Bisa Dihilangkan And Cannot Be Eliminated Without Adverse Effects Walaupun Mau Dihilangkan Kita Mau Itu Kecenderungan Kecenderungan Itu Dorongan Dorongan Itu Maka Akan Menimbulkan Kerusakan Damage Dysfunction Atau Ketegangan Tension Impairment Kegagalan Failure Thus For Example Delaying The call Of Biological Fitra For Too Long Or Making Habit Of Not Relieving Oneself In The Toilet Often Enough May Lead To Urinary Tract Infection Coba Kan Buang air Besar Atau Kecil Itu kan Fitra Kalau itu Kita lawan Pake obat Atau Petahan Gitu kan Masalah Tentu Hanya Tentu 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 Manifest Itself In The Endocrine System Which Controls Our Body Chemistry Release And Sence Hormones Through Blood Streams And Nervous System Yang Itu Semua Kita Anggap Otomatis Padahal Bukan Otomatis Dia Didesign Cuma Bukan Kita Yang Design Nah, kalau kita melihat National Geography, nature Nature has it Anything you can't explain You attribute it to nature It is part of our biological fitrah To be curious To experience hunger Whether due to empty stomach Or high level of glucose in the blood To feel sleepy, to forget, to seek attention To love And to need company of others Biological fitrah also sets limit To what we can and what we cannot do What we can take And we cannot take What we can bear or cannot bear Yang kita tahan dan yang kita gak tahan For example We can only hear sounds ranging From 20 to 20,000 hertz Dan itu fitrah kita itu Di batasan itu Dan ada penelitian Jadi orang yang terekspos Orang yang terpapar Dengan suara-suara keras Super keras gitu kan Frekuensi yang tinggi Itu akhirnya lama-lama rusak Lama-lama jadi kayak budeg Gitu ya The biological fitrah corresponds To what modern psychology calls Instinct Defined as the inherent tendency Of a living organism To exhibit a particular complex pattern Of behavior According to psychologist Granville Stanley Hall Basic instincts Such as the will to live Or survive Love of offsprings Kenapa kita suka sama Anak-anak Fear and anger Jealousy Attachment Memory Attention Senses Knowledge of locality And homemaking Instincts Are common Across animals And human Slides Ini Instinct ini Dari instinct Bertahan Instinct Melindungi Diri sendiri Dan orang Dan yang Terkait dengan Dengan diri kita Sampai Instinct Agresif Yang kedua Dalam Dimensi Spiritual Theological Fitrah Tadi sudah disebutkan Fitrah Tulislam Most scholarly Discussion Of fitrah Take as the Point of departure The Quranic Verse Tadi surat Arum Ayat 30 Kemudian Langsung aja Saya ke Bawah Many Of the early Muslim Commentators Para Ahli tafsir Argue That the term Fitrah In this verse Denotes The sound Nature Of human Being By which An individual Is inclined Towards Belief In the Existence Of God Of a Supreme Being That is Controlling The destiny Of man Ada Sesuatu Yang Mengendalikan Yang Lebih berkuasa Dari manusia It is Interpreted As Meaning That All types Of created Beings Have their Own Nature Which is Permanent And all The same In all Parts Of the World Ini tadi Yang sudah Kita bahas Di Sekarang Ini Dikaitkan Dengan Pendapat Para Sarjana Modern Ya Despite Atheist Dismissal Of Religion As A mere Psychological Invention Walaupun Orang Atheist Banyak Yang Mengatakan Agama Itu Adalah Buatan Manusia Maksudnya Bikinan Bikin-bikinan Manusia Karena Manusia Itu Merasa Terdesak Merasa Tidak Berdaya Born Out Of Fear And Confusion To Help To Help Them Cope With The Struggles Of Life And Comfort Them In The Wake Of Misfortune Terutama Kalau Ada Bencana Yang Mereka Rasa Mereka Tidak Tidak Bisa Mengatasi Maka Katanya Disitulah Agama Muncul Believe In God Tapi Meskipun Begitu Agama Tidak Pernah Lenyap Dari Muka Bumi Even Today Religion Continues To Hold Sway Even Even Today Religion Continues To Hold Sway In Societies Not Only In Asia But Also In North America Many Sosiologies Are Compelled To Abandon The So Secularization Thesis Dulu Diprediksi Bahwa Semakin Maju Modern Suatu Bangsa Maka Semakin Jauh Dan Lama-lama Bangsa Itu Akan Meninggalkan Agama Tapi Kenyataannya Sampai Sekarang Masih 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 Jutaan Masih Mayoritas Artinya Atheisi Itu Masih Tetap Aja Minoritas Orang-orang Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Dan Agama Nah Ini By Contrast Many Contemporary Biologists Assert Without Calm That Religious Instinct Is Embedded As Much In Our Genes As In Our Culture Kata Sebagian Tentu Ini Tidak Tidak Semua Sebagian Misalnya Pakar Genetik Francis Collins Mengatakan Memang Ada itu Instink Untuk Beragama Instink Spiritual Dia Dia Mengatakan Ada The Need Of God Implanted In The Structure Of Human Brain Which Explain Why 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 Have Always Long To Connect With Something Larger Than Ourselves Barbara Hegarty Dalam Wawancaranya Dengan Neuroscientist Dan Ahli Genetika Mengatakan Orientation Towards Spiritual Transcendence Orientation Towards Spiritual Transcendence Is Somehow Hard Wired Into Human Brain Jadi Otak Kita Itu Seperti Memang Sudah Di Design Untuk Mempercayai Yang Spiritual Itu Yang Yang Maha Berkuasa Walaupun Katanya Itu Tidak Otomatis Bisa Dijadikan Argumen Atau Bukti Keberadaan Tuhan Di Dalam Tradisi Intelektual Islam Fitrah Itu Dijadikan Salah Satu Argumen Untuk Membuktikan Keberadaan Tuhan Abu Hamid Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Argues That God's Existence Needs No Further Proof Needs No Further Proof Because Believe In God Is Already Instilled In The Human Nature And Attested In The Numerous Verses Of The Quran Fifitrat If If Manusia Itu Sebenarnya Bersih Jernih Pikirannya Dia Tentu Bisa Menyimpulkan Sendiri Dia Bisa Sampai Kepada Kesimpulan Bahwa Ada Yang Menciptakan Dirinya Dan Ada Yang Menciptakan Matahari Bulan Ini Semua Karena Misalnya Ridwan Kamil Kan Gubernur Jawa Barat Tapi Mungkin Nggak Ridwan Kamil Belang Itu Gunung Gunung Salak Itu Saya yang Bikin Sehebat-hebat Manusia Firaun Saja Nggak Pernah Bilang Itu Lihat Matahari Itu Saya yang Bikin Kira-kira Dibilang Apa Sama Rakyat Jadi Sampai Sekarang Belum Ada Manusia Ngaku Bahwa Dia Bikin Matahari Ini Kalau pakai Otak In Similar Fashion Ibhan Taimiyah Consides Human Nature As a Sufficient Proof Of God's Existence The Acknowledgement And Recognition Of God The Acknowledgement And Recognition Of God The Creator Is Placed In The Hearts Of All Humans And Jin Aslul Iqrar Bisani' Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wali'a'tiraf Bihi Mustaqirrun Fi Kulubi Jami'i Al-insi Wal-jin Asalnya Asalnya Berarti itu Bisa Berubah Makanya ada juga Jin yang kafir Dan manusia Lebih Banyak Lagi Ya Bum Buh M Bo To Bo 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 Terima kasih.